Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi ke Olgerek Sekali ini ada tarmac ya Masih-masih ada tarmac juga Di saya dan ini PO-an Ini adalah, saya waktu itu Menarik ya, karena saya lumayan suka sama ini Ini ada Vertex Nissan Silvio S13 ya Boxnya Ciri khasnya Global 64 ya, pake Apa namanya, gambar Digital ya Lalu Menyambung ke sebelah sini Tarmac Works, dan ini blind box Ini masih segel guys, belum dibuka Lalu di bawahnya Ada tulisan seperti ini Ini semuanya License ya, licensenya Vertex dan tarmac Eh, tarmac Nissan Oke, seperti itu Ada sosmednya tarmac juga Oke, kita buka ya guys Ini Ini kabarnya ada Chase Chase nya ya Tapi saya gak mau Chase Seperti biasa Saya cara bukanya begini ya guys ya Meskipun Ya Terserah aja Jadi Saya mau tetap ada plastiknya sih Di depannya Buat Buat Koleksi pribadi saya ya Cuma kalau Dapetnya udah gak ada plastik Juga gak apa-apa sih Kalau beli second Beli loose gitu ya Oke Ini dia Kita buka dari boxnya Ini macam Mini GT ya Boxnya ya Kayak gitu Alhamdulillah Bukan Chase Ya di bawahnya ada QC1 ya Dan Wow, cakep ya ini ya Ya Kita bahas Mobilnya Ini adalah S13 ya Nissan Silvia Dengan body kitnya Vertex ya Nah ini lampunya cukup Bagus ya Mika Yang Headlight nya Lalu Voke lamp Atau lampu sen nya Hanya dekal Lalu Intercoolerator Exposed Two tone Jadi Ininya Warna silver Atasnya warna hijau Ya Cup mesinnya Seperti ini Lalu ada Wiper Dan Vertex Lalu Seperti ini Di sampingnya Ya Ini Bannya rolling Banget ya Kalau global 64 Tapi tidak ada Detail di sebelah ini Seperti Mejiti Tapi agak mahal Ya Kalau tarmac Ya kayak gini Sampingnya ya Dari samping Bagus ya Lalu di belakang Juga sama Lampunya sudah Mika Di belakang Di belakang sini Ada Apa di tulisan T-Zero Carmac Ada license plate Vertex Dan Penalpunnya Seperti ini Di sebelah sini Bedanya Hanya Ada Yang di pengisian Bensin ya Setirnya setir kanan Interiornya Full hitam Ini Biasanya besi Seperti ini Ya Tarmac Works 1x64 Vertex Nissan Zilke S15 Made in China Dua baut Jadi seperti itu Bagus ya Dan ini ada QC1 Di bawahnya Biasanya Ya kayak gitu doang Ini ada tulisannya Green dan grey Aja Gak ada Spesifik Green apa Atau Ya itulah Bukulnya Oke Jadi gimana menurut teman-teman Tarmac yang satu ini Ini bagus lah Kalau menurut saya Global Global 64 Memang Agak aneh ya Kadang-kadang Tarmac tuh Global 64 Bagus Yang pake Acrylic tuh Kurang ya Ya udah Segitu aja Reviewnya Gak usah panjang lebar Habis juga Detailnya Gak banyak Yang bisa Dibahas ya Ini tadi Spionnya Spionnya Warna hitam ya Dan Ini Reflektornya Cuma Spidol Atau Chat Ini lampunya Bagus Detail Lampunya Bagus Dan Finishingnya Ini cukup Bagus Alhamdulillah Ya udah Segitu aja Reviewnya Makasih udah Nonton Ditunggu Video Selanjutnya Wassalamualaikum Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax